Intro Halo guys, ketemu lagi di channel Fire Studio. Channel berbagi desain rumah dengan beragam konsep eksterior dan interior yang menarik. Untuk video kali ini, kita akan kembali mereview salah satu desain rumah ukuran 7x15 meter dengan tema eksterior minimalis dan tema interior Japandi. Eits, sebelum kita lihat review lengkapnya, buat kalian yang mau desain dan masih bingung gimana gambaran rumah idaman kalian nanti, kalian boleh banget nih ya menghubungi kita via WhatsApp atau Instagram kami. Karena dengan menggunakan layanan desain kami, tidak hanya mendapatkan desain yang sesuai dengan keinginan kalian, tetapi juga mendapatkan bonus berupa visualisasi interior seperti di video ini. Yuk, langsung aja kita mulai review desain rumahnya. Rumah ini berdiri di atas lahan berukuran 7x15 meter yang dibangun dua lantai berbentuk persegi. Karena konsep rumah ini minimalis, jadi pada fasad tidak diaplikasikan terlalu banyak warna, dengan hanya mengaplikasikan perpaduan material semen ekspos, besi, dan tekstur kayu. Pada fasad lantai dua, didesain maju-mundur untuk menciptakan efek dinamis dan secara estetika lebih menarik. Di sisi kiri, diberikan sedikit aksen secondary skin dari material PVC berbentuk persegi. Dan di sisi kanan, hanya dibuat terbuka dengan memperlihatkan dinding semen ekspos. Pada fasad lantai satu, didesain terbuka tanpa pagar ataupun dinding untuk menutupi pintu masuk ataupun cardboard. Lantai cardboard didesain sedikit miring agar ada perbedaan elevasi antara bangunan utama rumah dan permukaan jalan. Di depan pintu masuk, terdapat pula planter box agar tetap ada penghijauan di sisi depan rumah. Area cardboard juga dilindungi dengan kanopi dari material besi WF dan kaca temper laminated. Yuk kita masuk ke dalam rumah. Di lantai satu rumah, didesain open space dengan menyatukan ruang keluarga dan ruang makan menjadi area komunal sebagai ruang untuk berinteraksi sesama penghuni rumah ataupun tamu yang datang. Dan untuk di ruang keluarga, dilengkapi dengan meja TV, sofa letter L, meja tamu, dan ambalan gantung tepat di atas TV. Dan untuk ruang makan, dilengkapi dengan meja makan dengan 4 kursi dan 2 lampu gantung dari material bambu. Pada interior rumah, diterapkan tema Japandi, yaitu konsep desain yang memadukan interior Jepang dan Skandinavian, dengan tema interior yang terkesan natural dan minimalis dengan banyak mengaplikasikan material kayu pada furniture dan dekorasi rumah. Di satu sisi ruang keluarga, diaplikasikan pula sliding door dengan material kaca yang mengarah ke taman belakang sekaligus laundry room. Dengan menyisakan sedikit lahan untuk taman belakang yang terbuka, tidak hanya memberikan keindahan estetika pada rumah, tetapi juga memberikan kesehatan untuk penghuni rumah dengan adanya akses cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya, kita ke dapur. Area dapur sengaja diberikan ruangan tersendiri, jadi saat masak-masak berat yang berantakan, area lain di dalam rumah tidak terganggu karena dapur terpisah. Selain itu, dengan adanya sliding door yang mengarah ke taman juga, membuat dapur tidak pengap dan bau. Di bawah tangga, diaplikasikan lemari penyimpanan custom yang menyesuaikan dengan bentuk tangga. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Selanjutnya, kita naik ke lantai dua rumah. Di lantai dua rumah juga terdapat lima ruangan, yaitu dua kamar anak, toilet sharing, ruang kerja, dan master bedroom. Pertama, kita ke master bedroom. Master bedroom dilengkapi dengan tempat tidur, meja TV, lemari pakaian, dan vanity desk. Interior master bedroom didesain menggunakan material kayu dengan warna yang sedikit lebih gelap dari ruangan lain, sehingga menciptakan desain japandi yang lebih mewah dan elegan. pada dinding kamar, diaplikasikan WPC kisi kayu dengan paduan HPL berwarna putih. dan untuk backdrop TV, diaplikasikan HPL dengan motif marmer. Kamar ini memiliki satu bukaan jendela dan juga kamar mandi dalam. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selanjutnya, kita ke kamar anak pertama. Kamar ini dilengkapi dengan single bed, lemari pakaian, dan bedside table. Di depan lemari pakaian diberikan standing mirror, jadi kita bisa ootidian dulu sebelum keluar rumah. Di atas bedside table, terdapat dua lampu gantung dengan lampu warm, jadi dapat digunakan sebagai lampu tidur. Setiap kamar juga didesain dengan satu jendela yang menghadap ke area terbuka, agar tetap ada pertukaran udara di dalam kamar. Selanjutnya, kita ke samping kamar, yaitu toilet sharing. Toilet ini didesain sama dengan toilet kamar yang dilengkapi dengan waste tafel, cermin gantung, kloset duduk, dan shower. Pada dinding diaplikasikan granit abu-abu dengan tekstur halus dan di area shower dikombinasikan dengan granit tile persegi panjang berwarna putih. Di belakang kloset duduk diaplikasikan roster keramik dengan warna senada dengan dinding toilet. Selanjutnya, kita ke kamar anak kedua. Kamar ini dilengkapi dengan single bed, lemari pakaian, dan meja gantung yang menghadap ke balkon lantai dua. Meja ini dapat dijadikan meja rias ataupun meja belajar. Di depan tempat tidur terdapat jendela yang saling berhadapan dengan kamar anak pertama dan toilet sharing. Selanjutnya, kita ke ruangan terakhir yaitu ruang kerja. Ruang kerja didesain sangat minimalis dengan perpaduan warna kayu, putih, dan abu-abu. Dilengkapi dengan satu rak buku, satu meja kerja yang terdiri dari dua laci penyimpanan sebagai kaki meja, dan satu papan kayu sebagai top table. Di atas meja belajar diberikan ambalan gantung sebagai penyimpanan tambahan. Nah, kalau udah lelah bekerja atau sedang suntuk, kita bisa langsung bersantai di balkon tepat di depan ruang kerja. Gimana guys, kalian suka dengan desain rumah kami kali ini? Kalau kalian suka dan mau desain rumah kalian seperti ini, kalian boleh langsung menghubungi kita di Instagram atau WhatsApp yang ada di pojok video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel Fire Studio. Sampai ketemu di berbagi desain rumah selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!